Intro Wakil Wali Kota Jambi Haji Maulana menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jambi kepada perwakilan siswa yang berhak menerima beasiswa. Penyerahan beasiswa kepada pelajar Kota Jambi ini digelar di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Penyerahan beasiswa ini dilaksanakan berdasarkan tingkatan mulai dari SD, SMP, dan SMA sederajat. Maulana mengatakan ke depan pemerintah daerah akan membuat program bantuan dengan sistem satu pintu dan sifatnya langsung kepada anak-anak yang menerima bantuan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Jambi ingin memberikan kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah kepada pemberi dana. Selain dana bantuan beasiswa, Basnas Kota Jambi juga memberikan bantuan kepada para pelaku usaha yaitu 75 gerobak. Dan dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pendataannya. Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak SD, SMP, yang paling banyak tentu SD, budian SMP, SMA, dan beberapa perbuatan tinggi, anasiswa yang ini dikoordinir oleh Basnas Kota Jambi. Dan Alhamdulillah dari tahun ke tahun, anggaran bantuan pendidikan kepada anak-anak kita ini terus meningkat. Saat ini Basnas sudah 3,6 miliar. Insya Allah tahun depan ditargetkan kalau bisa 5 miliar. Nah, kami berdua Bapak Wali Kota memiliki visi Jambi Cerdas. Ini adalah salah satunya program memberian bantuan seperti ini. Nanti akan dikoordinasikan menjadi satu pintu. Semuanya. Dan sifatnya langsung kepada anak-anak kita. Sekarang sedang didata, nanti kerjasama dengan berbangkat. Kenapa demikian, kami berikan kepercayaan publik.